Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati saya nggak nyalon Demi Allah saya nggak nyalon itu Ngertinya saya antara 200 juta 150 juta Jadi tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak Ini, 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 ini akan itu Baru tahu ya Pak Baru tahu gitu, pertama kali saya sudah Cuma diam aja, cuman saya punya kewajiban Saya harus membangun banjian negara Alhamdulillah, banjian negara itu pertama kali saya terima Gata dari BPS, itu nomor 35 terbawah Termiski lebih banyak di jawabannya Saya kerja dari 2017 sampai tahun 2018 Dari data BPS, ini saya dikasih Penilihan Bapak sekarang sudah jadi ranking 29 Nyalipan aja Pak Monosoko, dokumen, rebus, pemalang Yang sekarang jadi andalan Banyumas Bobolio Bobolio yang salah kita juga Bekerja di paham, ya kan Tapi lama-lama kalau kerjainya nggak ada kan Tingak tingguk Mas Ini kalau orang Banyumas ngomong loh Neklop tenggelih kan pikiran ngalih Mas Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala darah berpotensi untuk Oh pasti harus itu Bukan potensi, harus korupsi Oh pasti harus itu Bukan potensi, harus korupsi Lama-lama kan jadi mikir Kita punya partai Kita punya tim sukses Kita punya constituen Benar nggak Mas? Semua kan harus dirawat Iya kalau gaji seperti itu Ini demi Allah, demi Rasulullah Saya sudah banyak ngambil Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya